. Penyanyi cilik asal Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Farel Prayoga, mengatakan harus menolak banyak tawaran manggung saat malam tahun baru 2023. Farel menolak tawaran itu demi menghabiskan malam tahun baru bersama keluarganya di desa Kepundungan, kecamatan Serono, Kabupaten Banyuwangi. Farel mengaku lupa berapa banyak tawaran manggung yang ia tolak saat malam tahun baru 2023. Kalau keluar ramai, ben bareng, biar sama, keluarga saja. Yang penting banyak, ucap Farel Prayoga saat ditemui tempo di SDN 2 Kepundungan, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Ia dan keluarganya hanya membakar kambing, ikan, dan ayam saat malam tahun baru 2023. Cuma bakar-bakar biasa saja, kambing, ayam, ikan. Manggung enggak ada. 2023 semoga lebih baik lagi, kata Farel. Farel yang kini kelas 6 sekolah dasar itu akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikut di SMP daerah setempat. Ia belum ingin pindah ke kota besar. Sekalipun banyak tawaran manggung, Farel tidak kesulitan mengikuti pelajaran di sekolah. Farel Prayoga sadar kepopuleran dirinya punya dampak negatif. Ia merasakan banyak orang menggunjing dan tidak suka atas prestasinya menyanyi. Namanya juga sudah agak naik, kan ada yang suka, ada yang enggak. Lebih banyak yang enggak suka, mungkin aku bukannya apa ya, astagfirullah, mungkin iri ya. Orang-orang kayak membelokkan pembicaraan, jadi sebenarnya aku ke Kalimantan nyanyi, nanti bilangnya Farel ke Kalimantan main-main pujarnya. Ia berusaha rendah hati di tengah kepopulerannya. Kini, setelah sukses mereguk banyak uang, Farel Prayoga bersyukur bisa membeli 3 unit mobil, membeli 1 unit rumah, dan merenovasi rumah orang tuanya. Buat keluarga, bangun rumah, renov rumah, beli rumah. 3. Mobil Katanya, penyanyi senior legendaris, Iwan Fals akan berduet dengan penyanyi cilik Farel Prayoga dalam perayaan Hat Indosiar ke-28. Pelantun lagu yang terlupakan itu mengaku enggak sabar untuk berduet dengan bocah yang viral di media sosial sampai di undang Presiden Jokowi ke Istana Negara. Iwan Fals memuji kualitas suara bocah yang viral gara-gara menyanyikan lagu Ojo dibanding K, yang menurutnya sangat luar biasa.